Sebuah minibus mengalami korsleting listrik dan terbakar di tol Wiyoto-Wiyono, Jakarta. Lalu lintas sempat diberhentikan petugas selama proses pemadaman. Sebuah minibus hangus dilalap ke barat api yang membakar dengan cepat di jalan tol Wiyoto-Wiyono siang tadi. Mobil terbakar tak jauh dari pintu tol kebon nanas Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dapat dengan cepat memadamkan api dalam waktu 10 menit. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Tidak ada korban jiwa lantaran dua penumpang langsung menyelamatkan diri saat api muncul di bagian kap mobil. Akibat peristiwa ini arus kendaraan di tol Wiyoto-Wiyono dari arah Cawang menuju Tanjung Priok sempat dihentikan sementara selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, Ryomanik, AINews, Melaporkan. Gedung asrama SMP Islam Terpadu Nurul Fikri di Panakukang, Makassar, Lodes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat menghanguskan gedung asrama sekolah lantai dua SMP Islam Terpadu Nurul Fikri di jalan meranti kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin Suri. Kencangnya hembusan angin ditambah atap lantai dua yang terbuat dari kayu dan beberapa material bangunan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke beberapa gedung lainnya. Ratusan siswa-siswi yang sedang belajar di bawah gedung yang terbakar berhamburan keluar keuangan untuk menyelamatkan diri. Sepertinya korsleting. Dugaan kami korsleting. Kabarnya ada di AC ya. Dugaan kuat. Dugaan tapi bisa jadi lampu juga. Korsleting, Ustaz. Itu di lantai berapa, Ustaz? Lantai dua. Lantai dua. Kalau lantai dua itu yang terbakar apa saja di atas, Ustaz? Itu asrama Satri kami yang level SMP. Puluhan unit pemenang kebakaran yang digerakkan ke lokasi berhasil memadamkan api yang menghanguskan tiga gedung asrama. Tidak ada korba jiwa dalam peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!